Kita beralih ke informasi lainnya, sodara suasana haru mewarnai pemakaman Zafira Zahrim, korban erupsi Gunung Marapi yang meninggal dunia setelah dua minggu mendapatkan perawatan di rumah sakit M. Jamil Padang. Zafira Zahrim, salah satu korban selamat erupsi Gunung Marapi, sempat berjuang selama dua pekan di rumah sakit dengan luka bakar 41 persen, akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada minggu 17 Desember lalu. Suasana haru mewarnai pemakaman Ifa di tempat pemakaman umum Tunggu Hitam Padang Senin siang. Pihak keluarga dan sejumlah teman tak kuasa menahan tangis. Sebenarnya dia anak pertama mungkin, dia jauh lebih anaknya Lohzi Tegar. Dia lebih mandiri dari Pak Deak. Kebetulan itu berprodekasi dalam stek silat. Dari SD dia sudah belajar untuk mengelakui fisiknya. Sampai sekarang dia masih aktif di silat. Terima kasih.